Gibran tolak mobil listrik, pilih pakai Innova Wali kota Solo Gibran Raka Bumin Raka menolak menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas Dia memilih tetap memakai kendaraan dinasnya saat ini, yakni Toyota Innova Dikatakan Gibran, anggaran mobil listrik untuk kendaraan dinas wali kota dan wakil wali kota Solo tahun pun sudah dihapus Bagi Gibran, mobil dinasnya saat ini Kijang Innova sudah cukup untuk menemaninya bertugas Seng tak hapus malah, anggaran, wali kota dan wakil wali kota kita hapus untuk mobil listrik Timbangi tuku mobil mending bangun pasar, daripada beli mobil mending buat membangun pasar, kata Gibran dikutip detik jateng Menurut anak sulung Presiden Joko Widodo itu, harga mobil listrik di Indonesia masih terbilang mahal Ia berpendapat, uang itu sebaiknya digunakan untuk pembangunan kota Solo ketimbang membeli kendaraan listrik Harga mobil listrik di Indonesia saat ini termurah dijual mulai 238 juta rupiah lewat Wuling AI Reve Di luar itu, mobil listrik seperti Hyundai Ioniq 5, Nissan Leaf, Lexus UX 300e, hingga BMW 9 harganya sudah 700 juta rupiah ke atas Hyundai Ioniq 5 misalnya dibanderol termurah 748 juta rupiah, kemudian Nissan Leaf mulai 728 juta rupiah, hingga BMW 9 2,2 rupiah miliaran Nek menurutku luih pernak binggo bangun pasar, kalau menurutku lebih enak dipakai membangun pasar, bangun kelurahan, bangun taman cerdas Mobil listrik ya mahal, yang paling murah 800 juta rupiah mending buat bangun pasar, ungkap Gibran Sekadar informasi, penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo Lewat instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, bateri elektrik vehicle Sebagai kendaraan dinas operasional dan, atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Adapun peralihan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas tidak harus beli baru Penggunaan kendaraan dinas bertenaga listrik dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan, atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Terima kasih telah menonton!